Aksi penjurian pohon buah delima di teras rumah warga di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, terekam CCTV. Sementara di Jakarta Barat, akibat lupa mengunci pintu mobil, ponsel milik warga yang tertinggal di dalam mobil digasak penjuri. Seorang pria terekam CCTV mencuri pohon delima di teras rumah warga di Jalan Senayang, Kelurahan Sungai Jang, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Sabtu Dinihari. Dengan memakai topi dan penutup wajah, pelaku menggunakan baju panjang datang dari belakang rumah lalu mengambil pohon delima kemudian melarikan diri. Menurut korban, kasus penjurian di rumahnya sudah terjadi dua kali sebelumnya tahun lalu penjurian di tempat dupa untuk ibadah juga hilang dicuri orang. Supaya ada efek jerak, korban memviralkan rekaman CCTV penjurian yang dilakukan pelaku di media sosial. Arekaman CCTV ini memperlihatkan seorang pria yang hendak mencuri barang-barang berharga yang berada di dalam mobil di kawasan Jalan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat, Jumat pagi. Pelaku beraksi seorang diri memanfaatkan korban yang sedang tertidur pulas di dalam kendaraan dan pintu mobil korban dalam kondisi tidak terkunci. Pelaku mengasak ponsel dan meninggalkan lokasi. Atas peristiwa ini, korban mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Dari depan CNN Indonesia